Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview dan sedikit menjelaskan tentang seputar solder blower atau solder uap ya Jadi ini kemarin saya belinya itu second, tapi second rasa baru teman-teman Jadi ini harganya sekitar Rp. 300.000 Mungkin kalau barunya itu sekitar Rp. 500.000 atau lebih dari Rp. 500.000 atau Rp. 500.000 kurang sedikit ya Beda toko tentunya beda harga Oke jadi ini saya belinya sekitar Rp. 300.000 Tapi ini masih cycle dan masih bagus Nah jadi bentuknya itu kecil seperti ini teman-teman ya Sekitar segini ya Nah segini 10 jari ya, kira-kira 10 jari nan Untuk ukurannya Nah jadi soldernya itu seperti ini Saya dapat solder ini Sama blowernya Juga ini dudukannya Terus disini juga dapat nozzle-nya teman-teman Ada tiga nozzle ya disini ya Oke Nah ini saya akan sedikit review ya Dari solder Kodi Tipe 858D ini ya Nah disini solder ini Kita baca dulu di bagian belakang sini Ini input voltage-nya 220-24V AC Ampernya ini 6A Made in China teman-teman ya Ini jadi ini buatan China untuk kodi ini ya Ini 6A 220V Dan kodi ini Suhunya Atau temperaturnya ya Dari minimal 100 derajat sampai dengan 500 derajat Celcius Ini untuk tingkat kepanasannya teman-teman Terus powernya tadi 6A Ini beratnya Beratnya ini total ya Sama blowernya ini Ini kira-kira 2 kg ya 2 kg untuk beratnya dari keseluruhan Terus disini Juga dapet Cuman dapet ini Mata bore Eh mata bore apa ini ya Mata nozzlenya ini Atau mata blowernya ini Ini cuman dapet ini 3 kg Sama ini Udah itu aja Untuk yang saya dapet Dari harga 300 ribu ini Dan Kita review Kita review dari kabel ya Ini ada kabel Untuk input AC-nya Terus bagian belakang Disini ada fuse Ini baut fuse-nya Terus ini ada baut Terus disini masih Segelnya masih utuh teman-teman Ini masih utuh segelnya Ini masih utuh segelnya ya Ini ngelupas sedikit Kalau yang ini masih lengket Masih utuh Dan saya lihat Dari bautnya sini Dari semua baut Itu belum bekas Adanya sebuah Obeng Yang Masuk disini teman-teman Jadi ini bautnya Belum terbuka sama sekali ya Setelah saya cek Memang belum terbuka Masih bagus Terus kita ke depan teman-teman Kita ke depan Disini ada power On off Terus yang warna merah ini Ini ada push button Down dan up Ya Jadi kalau yang Yang ini Yang bagian bawah Ini untuk menurunkan Suhu Untuk mengatur suhu Jadi ini tinggal tekan aja Sesuai Suhu yang kita inginkan Temperaturnya ya Disini kita Turunkan Kalau yang ini Kita buat naikkan suhu Kita mau menginginkan Suhu berapa ya Kalau biasanya Untuk melepas IC Itu biasanya 300 Aja udah cukup teman-teman Jangan terlalu panas Jangan Sampai kurang panas ya Terus bagian sini Ada display LED Jadi ini udah Tampilannya udah LED Ada LED nya ini disini Jadi nanti Temperaturnya disini Itu terlihat jelas Karena ini ada LED LED nya Display nya ya Terus kita ke bawah Kesini teman-teman Ini Ada potensio Nah ini Potensio ini ada tulisan air Nah ini buat Mengatur Ini Semburan dari Kipasnya yang ada disini Teman-teman ya Jadi ini buat Ngatur angin ya Ini ngatur angin Oke Jadi seperti itu Nanti kita praktekan Cara penggunanya Dan kita Kesini Ini ada kabel Yang nyambung Ke blowernya ini Nah Kalau Yang tipe baru Seperti ini Ini kipasnya itu Ada disini Blowernya ya Ada disini kipasnya Terus di bagian Sininya itu Ada elemen Dan ujungnya Seperti ini Nah Jadi kalau Elemenya rusak Tinggal bongkar Yang sini aja Dan ini masih segel Teman-teman Ini masih segel Dan memang Dari Bautnya pun Belum tersentuh Sama obengnya Kalau udah Pernah dibongkar Itu biasanya kan Ada lecat-lecatnya Walaupun itu sedikit ya Jadi kalau masih baru Itu di baut itu Ya Belum ada tanda-tanda Dibukanya teman-teman Jadi ini masih Ini second Rasa Rasa baru saya Rasa ya Terus ini buat Nanti ditempelkan Di sebelah Kanan sini Ataupun di sebelah kiri ya Ini Ini buat Dudukan dari ini Nanti itu seperti ini Teman-teman Seperti ini Oke kita ke Ini Nozzlenya Ini ada tiga Tiga jenis Atau tiga Lubang ya Ini yang paling besar Oh ini yang paling besar Ini yang paling besar Ini yang sedang Dan ini yang kecil Dan yang kecil ini Ukurannya sekitar 5 mili Untuk yang paling kecil Dan yang sedang ini Ukurannya sekitar 7 mili Dan yang paling besar ini Sekitar Berapa ini Kira-kira ini 12 12 mili ya Kira-kira ini Segitu ya Ini dapet tiga Lumayan teman-teman Ini saya dapet Murah banget 300 ribu Udah rasa baru ya Oke sekarang Kita coba dulu Teman-teman Kita tancapin aja ya Kita tancapin Oh iya Disini tuh Sudah ada sensornya Teman-teman Sensor Jadi ini nanti Kalau kita pasang Disini ya Terus posisi ini On Nyala ya Ini Soldernya ini nyala Terus kita taruh Disini seperti ini Suhnya akan turun Secara otomatis sendiri Turun ya Turun Tapi kalau nanti Kita lepas Dari sini Kita buat lagi Ini akan naik sendiri Jadi seperti itu Ini lumayan canggih Daripada tipe yang Lama-lama Oke Ini kita coba dulu Teman-teman Jadi ini tuh Cuman Solder Kuap aja Atau blower aja Ya teman-teman Jadi gak ada Solder Biasanya Atau Biasanya kan ini Gandengan sama Solder Solder biasa itu Sama Power supply Biasanya Ini Ini menyendiri Kita coba Teman-teman Cara penggunanya Itu seperti ini Kita nyalakan Powernya Nah Nah ini Temperaturnya 200 Ini bisa kita Turunkan Bisa kita Turunkan lagi Sampai 100 Bisa kita Naikkan Teman-teman Jadi Untuk penggunaan Sesuaikan Sama Sama Kebutuhan Ya Ini kita Naikkan Bisa sampai 500 Ini Nah kita Coba dulu Yang 300 Saja Gak usah Tinggi-tinggi Nah Ini tuh Kecil banget Anginnya Ya gak Kecil-kecil Banget sih Soalnya kan Disini Belum Saya setting Ini ya Ini masih Mentok Di satu Di angka Satu ya Jadi kalau Pengen Anginnya itu Kencang Ini tinggal Kita putar aja Potensiunya ini Kita putar Kita putar Sampai Menemukan Angin yang Kita inginkan Ya Karena Ini Potensi ini Gunanya untuk Mengatur angin Oke Ini kita Atur di 300 derajat Celsius Kita gak Pakai nozzle ya Gini aja Kita coba Blower ini Ini langsung Lerah teman-teman Ini Langsung Lerah ya Lantep banget Pokoknya ini Kita Turunin Ini kita Bisa Setting lagi Untuk Temperaturnya Bisa kita Turunkan Ke 200 Sampai Mentoknya Itu 100 Kalau Maksimalnya Itu sekitar 500 Derajat Celsius Kita matikan dulu Tapi hati-hati Ini panas banget Ini teman-teman Ini panas banget Jadi untuk kebutuhan Ya Bisa teman-teman Sesuaikan sendiri Untuk temperaturnya Panasnya itu Berapa Derajat Celsius Itu tergantung Kebutuhan teman-teman Mau dibuat Pakai apa Kalau Untuk Penyopotan IC Biasanya itu 300 Itu aja Udah cukup ya Teman-teman Jangan terlalu panas Dan jangan sampai Kurang dari itu Nanti bisa disetting Disini Disini ya Yang warna merah ini Bisa disetting Disini Dan untuk Anginnya Kecepatan anginnya Pengaturannya ada Disini ya Ini di Potensionnya ini Nah seperti itu Ini gampang banget Penggunaannya Teman-teman Dan untuk Nozzlenya Ini teman-teman Sesuaikan juga Dengan kebutuhan Mau dibuat Pakai ngelepas apa Atau masang apa ya Ini ada 3 Macam ini Ukurannya Yang kecil Sedang sama Besarnya Tadi sudah saya sebutkan Untuk Ukurannya ya Sekarang teman-teman Sudah saya Kasih tau ya Atau sudah saya Review dari Solder Kodi 858D ini Jadi seperti ini Jadi ini tinggal Ini dudukan ini Ini dudukan Buat ini Nah gini Jadi ini Kalau kita pasang Seperti ini Terus Posisinya ini Nyala ya Ini nyala Ini kan ada 200 200 Terus kita Taruh disini Nah Dia turun Teman-teman Dia turun ya Otomatis Dia turun Kalau misalnya Kita gak pakai ya Kita gak pakai Dia akan turun sendiri Nah Dia bakal turun 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 Sampai ke Ini Mati ya Sampai ke 0 Sampai mati dia Dia mati sendiri Jadi otomatis Jadi otomatis gitu ya Tapi ini kalau kita Angkat Nah Dia nyala sendiri Dan suhunya naik Ke Temperatur yang Sudah kita setting Tadi Jadi ini Canggih banget ya Mantep banget ini Coba kita tempel Disini ya Nah Dia turun lagi Teman-teman Turun Sampai 100 Nanti kalau udah 100 Dia mati Tapi kalau kita Angkat lagi Dia naik Dan dia nyala Jadi seperti itu Ini keren banget Mantep banget ya Oke Saya matikan dulu Seperti ini Jadi teman-teman Untuk pemula-pemula Seperti saya ini Sebaiknya beli Yang kodi Seperti ini Ya saya itu Bukan sales Cuman Kalau saran saya Itu lebih Saya itu Senang ke kodi Dari dulu ya Dulu waktu saya Dikerja di Handphone Itu memang Kebanyakan teknisi Di tempat kerja saya Itu Pakai yang kodi ini Cuman yang Satu set Sama Power supply ya Jadi seperti itu Oke Jadi seperti ini Review yang Bisa saya sampaikan Mengenai Solder kodi Tipe 858D ini Semoga teman-teman Paham cara penggunaan Dan Fungsi-fungsi Daripada tombol Yang ada disini Dan juga Untuk ini Nozzlenya Ini tinggal kita Kendorkan aja Bautnya Terus kita Tempelkan aja Di ujung sini Kita sesulkan Dengan Kebutuhan kita Kita mau lepas Atau mau memasang Apa ya Oke terima kasih Sudah menonton video ini Besok Akan kita Jumpa lagi Dengan Ide kreatif Yang Sangat bermanfaat Tentunya ya Oke terima kasih teman-teman Sekian dulu Doter KW ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa